Persib Bandung memang punya penyakit sulit menang melawan tim-tim papan bawah Terutama saat perkhidmatan kompetisi Liga 1 memasuki babak-babak akhir Sering terjadi Persib tiba-tiba kehilangan sentuhan terbaiknya Lawan yang semestinya bisa ditaklukkan dan dipermalukan Terbalik menjadi batu sambungan yang membuat Persib pusing tujuh keliling Bayang Kara FC contohnya Datang ke si Jalak Harupat sebagai tim calon degradasi Justru bisa menghipnotis Persib Bandung Membuat Persib kehilangan kehebatannya menyebol gawang lawannya Dan memukus tradisi menang yang sebelumnya jadi jenyut kesarian Persib Bandung Sepak peloperasi Persib pun macet Kemenangan kelima beruntun gagal dipersembahkan Persib Di depan Beboto Panatiknya Senin 15 April 2024 Di Stadion Kapten Iwendita Gianyar Bali Bukan tidak mungkin giliran Persib Tanggerang mengikuti jejak Bayangkar FC Persib punya catatan bagus menghadapi Persib di penghujung kompetisi Liga 1 Musim lalu Persib yang berada di peringkat 9 menghancurkan Persib 4-0 Yang berada di peringkat 2 dan sedang berlomba memperbutkan tropi juara Liga 1 Bersama PSM Makassar Buntutnya Akibat kekalan tersebut Persib terlempar dari track juara Dan harus puas finish di posisi ketiga Betul kami selalu berada dalam masalah ketika bermain melawan tim-tim yang levelnya di bawah kami Kami sulit menang Tapi saya sudah ingatkan itu semua pada pemain Bahwa saya ingin mereka tampil maksimal dan meraih kemenangan Kata Bojan Hoda Pelatih berpaspor Kruasia itu tidak mau Persib jadi tumbal saat persaingan menuju Championship Series semakin panas Terutama di hadapan Persib yang di musim lalu menang telak 4-0 Bojan Hoda benar-benar menaruh perhatian besar pada Persib Apalagi saat bentrok dengan Persib, Persib datang dengan spirit fighting yang menyala Karena didampingi pelatih Anyar, Luis Edmundo Duran Dan pada umumnya Kedatangan pelatih baru memantik perubahan positif di dalam tim Sendi-sendi prestasinya langsung bergeliat Motivasinya meledak-ledak Ujungnya memberi efek kejut yang luar biasa pada lawan yang dihadapinya Di luar itu pun Persib tak ingin bertahan di Liga satu musim ini Dan keluar dari posisi 15 Serta merangsak ke papan tengah Benar-benar menjauhi Jonah Regadasi Bersama Luis Edmundo Duran Mereka akan tampil on fire Bermain 100% dan memberikan peluang ekstra keras pada Mong Bandung Dengan tujuan meredupkan nama besar Persib Dan menjaga Persib lolos ke Championship Series Betul menjadi lebih sulit buat Persib dengan spirit perubahan yang membuat Persib di Stadion E-Kapten Wayandita Tapi kami harus terus melangkah Mendapatkan hasil yang positif Karena kami ingin mengamankan musim 4 besar secepatnya Bilang Bojanhoda Bojanhoda pun menggaransi Persib tidak akan panik atau frustasi menghadapi Persib dengan pelatih dan spirit barunya itu Menang dan meraih 3 poin Sudah tidak bisa dibendung oleh anak-anak Bandung-Bandung Sekalipun status Persib Bandung adalah tim tamu Bojanhoda yakin Persib bisa mengatasi perlawanan pendekar sesadane Sesuai skenario Bojanhoda Persib finish di posisi runner-up dan lolos ke babak Championship Series Jadi kami harus fokus dan tidak memberi peluang pada mereka Pemain sudah tahu target tim meraih semua laga tersisa Untuk lolos babak Championship Series Praktis Semua lawan harus di kalahkan oleh Persib Bandung Serita Bojanhoda Terima kasih telah menonton